Intro Halo, apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat ya Video kali ini akan menjelaskan mengenai Gmail untuk pembelajaran Apa itu Gmail? Gmail adalah kependekan dari Google Mail Gmail atau yang biasa disebut Google Mail adalah layanan email berbasis web yang disediakan oleh Google secara gratis Layanan ini diluncurkan pada tanggal 21 Maret tahun 2004 Awalnya, pendaftaran Gmail tidak terbuka untuk umum Tapi harus melalui undangan dari orang yang sebelumnya sudah mendapatkan akun Saat ini, jika kita ingin mendaftar atau membuat akun Gmail kita langsung mengunjungi situs resminya pada google.com Mengapa kita harus menggunakan Gmail pada proses pembelajaran? Karena Gmail adalah salah satu jalan untuk membuka akses Google Suite Dimana, dalam Google Suite ini terdapat fitur lanjutan yang memiliki manfaat bagi proses pembelajaran seperti Drive, Google Form, dan Google Classroom Baik, untuk mempersingkat waktu Mari kita mulai menyaksikan langkah-langkah untuk membuat email Gmail pada layar Anda Hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan untuk membuat email adalah membuka website Google seperti ini Karena saya menggunakan Google Chromebook tentu saja akun pada Google Chromebook langsung teridentifikasi Nah, karena saya akan membuat akun baru saya pilih menu Ini adalah akun yang sebelumnya sudah terdaftar pada Google Chromebook Untuk menambahkan, saya tinggal pilih kelola akun di perangkat ini Untuk menambahkan akun, saya tinggal pilih tambahkan akun Lalu, saya pilih di sini buat akun Di sini saya akan masukkan nama depan dan nama belakang dari si pemilik akun Lalu, kita klik tombol berikutnya Masukkan tanggal lahir dari si pembuat akun Google akan memberikan saran Nama email apa yang baik untuk akun yang sedang Anda daftarkan Bisa dipilih salah satu Atau, jika tidak menginginkan pilihan yang disediakan oleh Google Bapak Ibu bisa buat aklamat Gmail sendiri Misal di sini Langsung at gmail.com Kita klik tombol berikutnya Masukkan sandi Pastikan sandi ini Bapak Ibu ingat untuk keperluan masuk akun berikutnya Masukkan nomor telepon yang Bapak Ibu punya Setelah Bapak Ibu mengisi nomor telepon Scroll ke bawah Lalu, pilih tombol Ya, saya ikut Atau bisa memilih lewati Jika Bapak Ibu tidak menambahkan nomor telepon Setelah itu, Google akan mengirimkan kode verifikasi pada nomor ponsel terdaftar Bapak Ibu Masukkan kode verifikasi yang tiba di handphone Bapak Ibu sekalian Klik tombol berikutnya Silakan Bapak Ibu baca privasi dan persyaratan dari Google untuk penggunaan akun Google Jika Bapak Ibu sudah membaca Bapak Ibu bisa memilih setuju atau tidak setuju untuk kelanjutan dari akun Bapak Ibu sekalian Di sini, saya setuju atas seluruh prasyarat yang diberikan oleh Google Jadi, saya klik saya setuju Dan sekarang, akun Bapak Ibu sudah tercantum pada Google Chromebook di sini Saya akan coba untuk masuk ke email yang baru saja saya buat Dapat dilihat di sini, profilnya sudah diganti dan saya tinggal pilih menu Gmail di sebelah pojok kanan atas layar Baik, di sini sudah tercantum email Bapak Ibu Bisa langsung dimodifikasi seperti menyesuaikan kontak, mengubah foto profil, atau memasukkan kontak dan email dari handphone yang sebelumnya Di sini, Google memperkenalkan sebuah menu yaitu Google Meet untuk rapat Bapak Ibu jika ingin mempelajari, bisa mengklik selengkapnya atau untuk melewati tinggal klik OK Akan ada video khusus yang menerangkan tentang Google Meet Saya akan coba untuk menulis sebuah email ke email lain Di sini, saya pilih menu tulis Lalu, saya masukkan email tujuan saya Dan subjeknya Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa pilih tombol kirim Maka, email yang sedang saya kirim atau yang sudah saya kirim bisa saya lihat di menu terkirim Pada menu ini akan muncul seluruh email yang Bapak Ibu pernah kirim dari akun ini Baik Bapak Ibu, mudah bukan untuk membuat email? Demikian langkah-langkah pembuatan Gmail pada video ini Di video berikutnya, kita akan membahas mengenai penggunaan Google Dokumen, Spreadsheet, dan Slide Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai Sampai jumpa di video berikutnya Salam Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton